Jadi sektor ekonomi akan sangat bergelora sekali, kalau bisa kita bilang sangat diuntungkan, akan ada perumahan-perumahan baru, dengan ya pasti kalau ada banyak perumahan baru, sektor perbankan kita sudah siap ya buat pembiayaannya, mulai ada utang-utang ini ya mas, melayani KPR-KPR rumah gitu kan. Dari paslon 2 itu ada adiknya sendiri, adiknya Cawapres yang ada saham, ada kepemilikan di PMMP gitu kan mas, lalu untuk paslon 3, di belakangnya ada MNC Group dari Bapak Haritano, nah menurut Mas Marvin apakah ini akan berdampak cukup signifikan mas, untuk saham-saham yang ada di belakang dari setiap paslon ini, silahkan. Oke baik, kalau kita ngomongin secara fundamental, mungkin efeknya akan lama ya. Belum terasa ya. Belum terasa mungkin di tahun 2024 ini, tapi kalau kita ngomong dari sentimennya, itu pasti akan terasa. Rumor-rumornya. Iya, begitu. Jadi kalau ada yang mungkin paslon 1 menang ya, perusahaan-perusahaan atau pengusaha yang mem-backup paslon tersebut, emitennya pasti akan harga-harga sahamnya juga pasti akan terdobrak, walaupun hanya sementara. Halo Sobat Filip, kembali lagi di podcast Investasimu dan Keuangan untuk Masa Depan bareng Talk to Filip. Nah, kali ini saya Anggit tidak sendirian, saya sudah bersama tim research. Nah, biasanya sebelumnya mungkin sering melihat Mas Edo, Mas Joshua. Nah, kali ini saya bareng sama Mas Marvin. Halo Mas Marvin. Halo Mas Anggit. Gimana kabarnya Mas Anggit? Gimana kabar Mas Anggit? Alhamdulillah saya juga. Nih, sudah tahu yang mau dicoblos siapa Mas? Nah, tentu kita semua punya pilihan masing-masing ya, tapi jangan sampai berbeda pilihan itu membuat perpecahan Indonesia juga. Karena tujuan kita menyoblos adalah untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih maju juga. Oke, cakep. Nah, ngomongin tentang pemilu yang kurang lebih, ya nggak lama lagi teman-teman kita mulai mencoblos untuk menentukan siapa yang menjadi nakoda Indonesia selama 5 tahun ke depan. Tentu teman-teman pengen tahu dong, efek pemilu ini kemasyarakatan seperti apa ya Mas? Tentu uang yang beredar semakin banyak, apalagi kemarin berita BLT juga udah mulai cair gitu kan. Tentu perputaran uang di masyarakat ini menjadi semakin maksif lagi Mas. Nah, sekiranya efek dari pemilu ini, tahun ini bedanya sama tahun-tahun sebelumnya itu seperti apa Mas? Monggo. Oke, kalau kita ngomongin tahun pemilu, tentu banyak sekali perbedaan-perbedaan yang ada di tahun ini maupun tahun sebelumnya. Tapi sebelum kita sampai ke tahun pemilu, kita harus flashback dulu nih ke tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2020 hingga 2021, Indonesia ini sangat ketekan sekali ekonominya dengan COVID. Kita tahu semua bahwa ekonomi kita hampir lumpuh waktu itu. Tapi beruntung pemerintah kita memiliki langkah-langkah yang luar biasa sehingga walaupun COVID sedang terjadi, close down di mana-mana, tapi ekonomi kita tetap masih bisa tumbuh. Walaupun tumbuhnya itu... Di bandingan tahun sebelumnya tidak setinggi itu gitu ya Mas? Bahkan cenderung ya sempat minus karena hampir memasuki resesi gitu ya. Tapi ya setelah itu kita reboundnya sangat luar biasa. Terutama di tahun 2022 dan 2023 ekonomi kita udah balik lagi. Comeback positif. Wah betul luar biasa sekali positifnya di tahun 2022 itu di akal 5,2% panggil. Kalau di tahun 2023 itu saya berdapat data terbarunya di triwulan 2023 itu ekonomi kita tumbuh 5,3% di tahun 2023. Lalu balik lagi ke tahun 2024. Nah saatnya pergantian pemimpin Indonesia. Iya nih, di tahun 2024 ini agak unik ya karena kan di tahun 2023 kita bisa lihat banyak terjadi konflik di negara-negara tetangga kita, terutama di timur tengah itu kita sangat sedih sekali terjadinya konflik tersebut. Tapi apa boleh buat konflik sudah terjadi kita harus menyiapkan diri gimana pemerintah juga sudah menyiapkan langkah-langkah agar ekonomi kita juga tetap bertumbuh walaupun keteken juga sama konflik-konflik ini. Karena efek dari luar nih ya. Karena itu efek dari outside our country. Ya kita prediksikan kalau di riset itu di tahun 2024 ekonomi ini tumbuh tipis. Mungkin tadi bisa 5,2, 5,3. Ya mungkin tahun ini 2024 ini siapapun yang akan terpilih kan efek ekonomi itu tidak langsung ya. Loh si pas lu nomor berapa kepilih ekonomi kita langsung... Langsung dua kali lipat gitu ya. Tidak semudah itu ya mas. Seperti itu. Ya tetap akan ada pertumbuhan walaupun tipis ya. Mungkin bisa biasanya 5,3, 5,2 persen, 5,3 persen. Sekarang mungkin 5 persen atau bahkan 4,9 persen. Dikarenakan ya ketidakstabilan geopolitik di luar dan juga ya kita bisa lihat nih pas luannya gimana kebijakan-kebijakannya. Kira-kira apa yang bakal di implementasi ini kalau dia terpilih. Ya kan pas lu 1 punya program unggulan. Begitu juga dengan pas lu 2 dan pas lu 3 semuanya punya program unggulannya masing-masing. Dan beda-beda. Dan beda-beda itu akan ngefek ke ekonomi di tahun-tahun berikutnya. Mas Anggi. Nah Mas Marvin, sebelum kita to the point ke pas luannya satu persatu. Tentu kita akan melihat garis besarnya pemilu ini seperti apa. Nah kalau menurut sudut pandang Mas Marvin nih tentu karena tadi ekonomi di masyarakat berputar dengan cepat ketika masa-masa pemilu ini. Itu sektor apa sih Mas yang diuntungkan oleh acara 5 tahunan ini Mas? Baik Mas Anggi. Kalau menurut saya ya, sorry bukan menurut saya tapi menurut kami di team research gitu. Kita sudah baca data di Bank Indonesia juga bahwa ya setiap tahun pemilu otomatis uang beredar yang ada di masyarakat itu akan bertambah. Data terakhir itu uang beredar berada di level 8.824,7 triliun rupiah. Itu tumbuh 3,5% year on year dari tahun sebelumnya di periode yang sama. Jadi kalau kita ngomongin sektor tentu akan banyak sektor yang diuntungkan nih dari uang yang beredar di masyarakat yang bertambah ini. Belum lagi kita ngomongin soal rencana pembangunan, bukan rencana ya mungkin IKN yang lagi dibangun pemerintah gitu. Itu juga pasti akan berdampak terhadap sektor-sektor jikalau paslon 1, 2, 3 kepilih itu bagaimana. Banyak yang unsure, gimana nih lanjut nggak, kira-kira kita bisa nggak sih bangun IKN. Mau dilanjutin apa nggak gitu. Lanjut nggak, bisa nggak, hutang lagi nih gitu. Ya tentu dalam menjalankan sebuah ronda ekonomi tidak bisa hanya mengandalkan uang sendiri. Itu juga dengan kita melihat perusahaan-perusahaan yang ada di pusat selalu ada yang namanya balance sheet. Di situ kan ada aset, liability dan equity, ya tidak mungkin liability nya kosong. Iya betul. Ya itu yang menjadi mungkin pertanyaan ala yang umum dan coba kita kasih sedikit pencerakan nih. Nanti setelah kita menjurus ke mana saja nih paslon yang kalau misalnya siapa menang. Kita bilang andai-andai lah, sifatnya bilang andai-andai imajinatif aja. Oh kira-kira saya mimpi kalau si ini menang gimana, si itu menang gimana gitu. Berarti kurang lebih jagoannya, jaduhnya berarti properti mas? Waduh, kita bilang jagoan juga nggak bisa ya. Balik lagi saya bilang mungkin di tahun ini properti bisa membaik, maksudnya bisa lebih baik lagi. Cuman tergantung juga nih siapa yang mulai pilih. Oke, jadi yang menentukan nanti pada akhirnya tentu siapa yang akan menjadi nakode dari Indonesia ini seperti apa? Kebijakan itu pasti akan mempengaruhi ekonomi kita. Bahkan sampai ke perusahaan gitu. Nah ini mas, yang ditunggu-tunggu oleh semua kalayak Sobat Filip 1 Indonesia Raya nih mas. Yaitu kira-kira setiap paslonnya kita kenal paslon 1. Ada Bapak Anies dan juga Pak Muhammad Iskandar gitu dengan bahasanya Amin gitu. Nah paslon 2 ada Pak Prabowo dan juga Pak Gibran. Lalu paslon 3 ada Pak Genjar dan juga Pak Mahfud. Nah kalau menurut Mas Marvin dari tim research gitu ya, kurang lebih mas untuk setiap paslonnya. Karena kan mereka semua punya visi-visi yang pribadi mereka. Bukan pribadi tapi kayak jagoannya, program jagoannya. Nah program unggulannya kan mas, itu masing-masing beda semua. Dari paslon 1 ingin menyatarakan 40 kota di hadapannya bisa sama seperti Jakarta gitu kan. Lalu paslon 2 dari program susu dan juga makan siang gratis untuk belajar tersebut. Lalu untuk paslon 3 arahnya kan ke digitalisasi gitu. Semua serba modern gitu kan. Nah kalau menurut Mas Marvin sekiranya salah satu dari 3 paslon ini menang, itu nanti arahnya seperti apa Mas? Satu-satu silahkan. Oke kita mulai dari paslon 1 dulu ya. Dari Amin ya. Oke. Dari Pak Anies Rashid Baswedan serta Gus Muhaimin. Iya. Di Skandar Caimin atau Amin. Oke. Kita tahu program unggulan beliau adalah mengembangkan 40 kota setara Jakarta. Which is bisa tapi mungkin tantangannya sangat banyak dan luar biasa gitu ya. Apalagi programnya cuma 5 tahun kan masa kekuasaannya. Oh dengan masa bakti 5 tahun ya tantangannya cukup banyak. Ya kita lihat aja mungkin kita semua familiar dengan kata crazy read Surabaya. Tapi pun kota Surabaya itu tidak bisa dibandingkan dengan Jakarta skala bisnisnya. Karena tentu dari segi populasi dan juga skala bisnis maupun uang yang berkutar Jakarta itu masih tetap lebih banyak daripada Surabaya. Berarti kan kita belum bisa bilang bahwa Surabaya itu setara di Jakarta. Tapi ya mungkin Surabaya 90, Jakarta 100 ya kasarnya seperti itu gitu. Untuk dari program tersebut kalau memang misalnya terlaksana beberapa sektor pasti akan sangat diuntungkan ya. Yang pertama sudah pasti properti. Oke. Kalau memang misalnya itu sangat-sangat diuntungkan. Yang tadinya pengembang itu hanya ada di Jakarta maksudnya pengembang-pengembang besar cuma berfokus di Jabodetabek. Mungkin sekarang sudah mulai ngelirik kota lainnya. Oke. Mana kira-kira kota yang akan dibangun oleh Pak Anies dan Gus Muaymin tentunya. Jadi sektor ekonomi akan sangat bergelora sekali. Kalau bisa kita oh sangat diuntungkan. Akan ada perumahan-perumahan baru. Dengan ya pasti kalau ada banyak perumahan baru. Sektor perubahan kita sudah siap ya buat pembiayaannya. Mulai ada utang-utang ini ya mas. Betul. Melayani KPR-KPR rumah gitu kan. Maupun pinjaman dari korporasi sendiri untuk membangun daerah tersebut. Bersama dengan pemerintah kita. Berarti pembangunan itu tentu akan menyerap lapangan kerja juga kan mas? Of course pasti. Ya tingkat kemiskinan kita juga akan berkurang. Karena kan di saat ekonomi itu naik di suatu kota tingkat penganggulan dan kemiskinan pasti akan berkurang. Kalau itu tidak mungkin habis ya. Tapi minimal pasti akan berkurang. Yang arahnya tentu positif untuk kesejahteraan masyarakat di sana. Betul. Nah di saat kota tersebut 40 kota tersebut sudah mulai bangkit ekonominya. Lebih dari yang biasanya. Tentu pola konsumsi masyarakat. Karena gini Indonesia itu sangat terkenal oleh konsumsinya. Kita kan negara konsumsi. Konsumtif gitu. Konsumtif. Selain itu ya salah satu penopong ekonomi kita. Memang dari konsumsi masyarakat gitu. Walaupun pemerintah. Makanya kan mas Angin mungkin familiar dengan bahasa-bahasa pahlawan GDP. Jadi apalagi kalau sudah bersih melebaran. Wah pahlawan GDP. Kita dari Jakarta balik kampung. Beli macam-macam sehingga perekonominya itu hidup waktu itu. Sebelah sebulan kerja Jakarta sebelah semuanya. Di kampung gitu kan. Di kampung halaman masing-masing mungkin ada yang beli tanah. Ada yang ngasih orang tuanya sesuatu. Konakannya gitu. Konakannya. Belum yang lain-lain gitu. Atau mungkin bantu kampung bikin jalan atau apa. Kan kita banyak ya. Masyarakat kita sangat beragam gitu. Tentu otomatis kalau konsumsi naik di kuota tersebut. Ya yang diuntungkan adalah emiten-emiten. Atau yang punya bisnis di sektor konsumsi. FMCG gitu. Ya kan. Contohlah restoran-restoran yang mungkin tadinya belum melirik daerah tersebut. Sekarang melirik. Restoran-restoran mahal. Kita tahu di Jakarta kan banyak ya. Restoran mulai dari yang menengah ke bawah hingga sampai menengah ke atas gitu. Yang fine dining gitu-gitu. Mungkin yang tadi hanya di Jakarta, Surabaya dan kota-kota besar. Mungkin sekarang bisa pergi ke lirik kota yang ingin dikembangkan ini. Oleh paslon kita yang nomor satu gitu loh. Belum UMKM-nya yang jalan juga. Betul. Pasti UMKM ya pasti jalan lah di situ kan. Oke paslon satu udah kita mas. Nah selanjutnya kita ingin ke paslon dua dari Pak Prabowo dan juga Pak Gibran. Dengan program andalannya minum susu dan juga makan siang gratis untuk pelajar gitu. Nah menurut Mas Marvin kira-kira sektor yang kurang lebih akan diuntungkan dari programnya paslon dua ini seperti apa Mas? Silahkan. Oke jadi kalau paslon dua kita tahu program ulangnya adalah makan siang dan susu gratis serta keberlanjutan dari program pemberitaan sekarang. Which is mungkin kita bahasnya dari keberlanjutan yang ada dulu aja ya. Program yang kita rasakan sekarang adalah pertama pembangunan IKN. Udah pasti pembangunan IKN itu membuat harga-harga properti di daerah IKN itu. Maupun sekitaran IKN itu pasti akan melalui peningkatan. Mulai melambung ya. Mulai melambung. Bisa aja ya naiknya gila-gilaan gitu ya. Itu kalau dari sektor properti di IKN. Kalau kita ngomongin kebijakan, energi baru, perbarukan. Kita kan sekarang sedang mengembangkan infrastruktur. Nah ini penting sekali Panggit. Jadi infrastruktur itu bukan hanya bangunan atau apa. Tapi contohlah charging mobilis. Itu kan merupakan dari infrastruktur juga. Pendukung ya Mas? Iya betul. Terus pembangkit listrik itu kan infrastruktur pendukung. Serta juga kalau di IKN ya infrastrukturnya udah tahu lah ya. Pasti kan gedung-gedung pemerintahan, gedung-gedung bisnis. Ya itu masuknya ke properti dan infrastruktur gitu loh. Jadi infrastruktur ini tentu akan terdoprak ya dengan program-program yang dicanangkan sekarang oleh pemerintah. Salah satunya adalah mobil listrik yang banyak sekali insentifnya. Malang gitu ya contoh kalau beli mobil listrik itu yang TKDN atau yang udah dilakit di Indonesia itu pajaknya cuma 1% PPN-nya. Kecil banget relatifnya oke. Majak per tahunnya ya ambil saja IONIQ. Itu bayar pajak paling cuma 2 jutaan. 2 juta tuh 3 juta gitu. Saya belum punya gitu. Tapi yang saya tahu pajaknya sangat kecil. Dengan harga mobil yang hampir. yang 800 jutaan bayar pajak cuma 3 jutaan. Itu kan nominal yang sangat kecil. Kalau kita beli combustion engine. Dibandingkan dengan yang konvensional gitu. Itu pajaknya akan jauh lebih tinggi gitu. Udah gitu mobil listrik kan anti ganjil genal. Nah itu hentam semuanya. Hentam semua aja. Terus banyak sekali pemain-pemain yang sudah mulai masuk ke Indonesia. terutama dari negeri Tiraya Bambu. Contoh BYD nih yang baru rilis. Nah itu kan akan menggerakkan geliat ekonomi otomotif listrik di Indonesia gitu. Jadi infrastruktur tentu akan mengikuti ya apa yang sudah ada sekarang. Pasti akan naik lagi infrastruktur listrik ini. Karena tentu Mas Sangit pasti seneng ya kalau pulang kampung gitu kan. Pengen pulang kampung bawa mobil. Kalau punya mobil listrik gimana? Iya betul. Mas Angit bisa pulang kampung sampai ke Jawa Tengah atau Jawa Timur. Ya dengan ngecasnya di sepanjang. Jadi udah gak pusing lagi nih Mas. Udah nyampe kota. Oh di kotanya ada nih. Di sini touching station nya. Itu kan semua infrastruktur. Begitu juga dengan plantation ya. Dengan program pangan. Kesedilan kekuatan pangan kita juga. Pasti plantation juga naik. Begitu juga dengan FMCG ya. Nah ini dia. Makanan gratis. Makan siang gratis. Yang tentu pastinya akan dikaji oleh paslon 2 dan kabinet-kabinetnya. Siapa sih yang dapat. Kira-kira gak mungkin seluruh masyarakat Indonesia yang dapat. Iya. Mereka menyebutkan. Oh anak sekolah dan ibu yang hamil. Oke. Kalau anak sekolah dan ibu hamil apakah semua. Iya. Atau mungkin. Ya anak sekolah yang hanya bersekolah di sekolah negeri. Yang suasta tidak dapat. Bagaimana dengan ibu hamil. Oh mungkin ibu hamil yang keluarganya setahun berpenghasilan sekian persen. Oh sorry sekian juta gitu. Jadi klasifikasinya ini ya mas. Ya harus ada klasifikasi karena tidak mungkin semuanya. Karena itu menjadi beban baru ke APBN kita. Yang which is sekarang juga beban APBN kita kan cukup meningkat gitu ya. Bisa dilihat dari rasio utang kita yang juga meningkat. Karena ada pembangunan nikah ini. Jadi tidak mungkin semua bisa kita subsidi gitu. Kalau gak salah emang budgetnya cukup gede mas. Ratusan triliun, empat ratus kalau gak salah saya denger gitu. Iya tapi itu sepertinya kan itu kan kasar ya mas. Oh oke. Belum diklasifikasi. Itu belum fix dan mungkin ya masih ngawang-ngawang lah. Kira-kira oh ibu hamil sih. Tapi kan kita belum dapat pastinya. Angka validnya itu. Penghasilan berapa nih. Jumlahnya berapa. Begitu juga dengan anak-anak sekolah. Ada berapa sih jumlah anak sekolah yang dapat gitu. Mungkin ya sekolah negeri. Negerinya mungkin tidak ada semua negeri ya. Mungkin negeri yang menengah kebawah gitu loh. Baru itu aja yang dapat. Karena kan tidak semua negeri itu semuanya kalangan menengah kebawah. Ada beberapa sekolah negeri unggulan yang memang siswa-siswanya Jadi siswa yang sudah mampu gitu loh. Filtering-nya ini. Betul. Filtering-nya bagaimana. Nah. Nah. Saya lihat juga dari wakil presidennya Pak Prabowo. Calon wakil presidennya Pak Prabowo. Mas Gio dan Angka Bumi itu juga. Sebagai anak muda pasti ingin mempermudah birokrasi dan mendigitalisasi. Nah itu yang saya rasa semua paslon juga pasti akan melakukan digitalisasi ini. Oke Mas. Paslon 1-2 udah tadi. Saatnya kita menginjak ke paslon terakhir. Dari Bapak Genjar dan juga wakilnya ada Pak Mahfud. Dari Gema ini. Nah. Kalau dari sudut pandang Mas Marvin atau tim research itu gimana? Untuk paslon 3 ini nanti sektor apa yang akan berpotensi oke? Monggo. Baik. Untuk paslon 3 satu kata yang sangat kita inget ya. Itu adalah perbaikan. Yaitu melanjutkan yang baik. Yang sudah ada yang baik. Membenarkan atau mengimprovelah di hal-hal yang kurang baik atau tidak baik. Oke. Yang tidak baik diganti, yang kurang baik diimprove. Di lebih baik lagi gitu. Serta digitalisasi. Nah ini. Ini program yang sangat masif dari paslon 03. Kita tahu mereka sangat mencarangkan yang namanya digitalisasi. Terutama mungkin di birokrasi ya. Agar terjadi birokrasi yang transparan. Jadi saya rasa sektor yang pastinya akan berpengaruh adalah sektor-sektor digital. Itu udah pasti sangat bertumbuh dan bergayalan sekali di eranya paslon 03. Kalau terpilih ya. Mungkin akan ada startup baru lagi yang muncul untuk menangani proyek pemerintah. Atau mungkin startup yang sampai saat ini masih bertahan. Itu akan tumbuh grow lebih besar lagi. Karena mungkin ya dengan masifnya digitalisasi ini tentu kan akan banyak sekali proyek maupun proyek dari pemerintah gitu loh. Maupun dari swasta. Karena kan pasti swasta juga mengikuti pemerintah. Dan arahnya seperti apa gitu. Mungkin tadinya kalau mas Anggit bikin tabungan masih foto. Ya foto dengan KTP. Masih kita serba berangkat ke banknya sendiri gitu ya. Ya betul. Atau mungkin foto di HP. Mungkin sekarang tinggal tap aja NFC-nya. Dalkanya langsung terlihat semua. Karena kan di banyak perangkat smartphone sekarang sudah memiliki NFC ya. Seperti di iPhone gitu. Atau misalnya di Samsung. Atau di Oppo. Semua ya tergantung gitu ya. Mayoritasnya banyak lah ya. Sudah banyak yang punya NFC. Apalagi. Udah gitu mungkin gerbang tol yang tadi kita masih tab. Pake kartu. Mungkin sekarang dengan digitalisasi ya. Dia tinggal baca. Ngeplatnya aja. Atau misalnya setiap mobil setiap tanami chip. Yang which is nanti kalau dia terdeteksi. Dia akan langsung ke debit. Langsung payipas aja. Siapa yang tau gitu ya. Siapa yang tau gitu. Karena yang mereka acanakan adalah digitalisasi. Mungkin tadi mas Anggit. Kalau misalnya KTP hilang atau apa. Mesti ketemu tatap muka lurang. Atau kelurahan atau mana. Atau catatan sipil. Ya sekarang udah ga perlu. Mungkin ya tinggal kayak Tokopedia aja. Atau aplikasi-aplikasi lainnya. Ya tinggal isi form aja gitu. Isi form. Terus verifikasi. Bagaimana zoom. Dengan cara zoom atau apa. Lalu KTP nya dikirimkan ke rumah mas Anggit. Jadi ga perlu pusing gitu. Ini tentu luar biasa ya. Udah gitu. Kita juga ingat. Tentu kalo kita ngomongin. Kelanjutan dari program-program yang baik. Ya IKAIN tetap dilanjutkan. Property juga. Pasti naik juga tentunya. Tentunya. Seperti yang saya bilang. Saat kita ngomongin Pasio 02. Sama itu kan. Keberlanjutan IKAIN. Ya pasti. Investor akan mulai berani masuk. Terus. Jadi. Property juga naik. Di daerah IKAIN sekitar. Karena kan. Balik lagi kalo kita ingat. Tujuannya apa sih IKAIN dibangun. Selain peringkatan beban kota Jakarta. Serta adalah pemerataan ekonomi. Jadi ekonomi itu yang tadinya pusatnya di ujung bawah. Sekarang ada ketengah. Ya. Lebih ketengah gitu. Lebih mendekatkan dari yang paling jauh gitu ya Pak. Betul. Betul. Jadi. Ya. Property pasti akan naik ya. Udah gitu. Kalo Paso 03 juga mencatatkan penguatan program maritim kita. Oke. Mungkin dari sisi pertahanan juga. Serta dari sisi konsumsi ikan. Ya. Karena kan Indonesia ini merupakan negara maritim ya. Dua per tiga kita air semua ya mas. Oke. Perairan kita salah satu yang berbesar di dunia. Kita ini merupakan negara kepulauan berbesar di dunia juga. Yang. Yang. Which is nilain kita itu sangat kaya. Ikan kita itu sangat kaya di Indonesia. Potensi kita udah gak perlu dipertanyakan. Potensi kita gak perlu dipertanyakan. Cuman mungkin. Belum terlalu dilirik banget. Jadi kan ya. Dari Paso 03 ini mungkin. Ya mungkin ikan yang tadinya kita dapat. Harganya. Agak mahal mungkin jadi lebih murah. Terus juga ikan kita kualitasnya semakin baik. Karena kan di saat maritim kita diperkuat. Dijaga. Nelaya difasilitasi dengan. Teknologi yang. Lebih hebat dari sekarang. Mungkin ya. Tadinya pakai kapal yang. Sudah kuno. Sekarang diganti. Dimodali. Diberikan kapal yang canggih dengan sonar segala macem. Saya yakin pasti ikan-ikan yang nangkep juga lebih banyak. Iya. Dan otomatis kesejahteraan kita layanin ya mas. Betul. Di saat suplai ikannya naik. Otomatis kan. Harganya juga akan mengikuti. Dan variasi kita makan ikan. Iya. Mungkin kalau makan seafood ya. Biasanya kita kenal ikan barona. Iya. Ikan burame. Kakap. Kakap mila. Sudah biasa. Mungkin tiba-tiba ketemu kayak monkfish. Hmm. Atau stargazer fish gitu kan. Yang sebelumnya kita gak pernah dengar gitu. Tapi ada. Kalau di Indonesia ini ada. Dan kenapa langkah. Karena ya mungkin kita belum. Punya teknologi yang canggih buat ngedeteksi. Bukan ikan yang. Bisa kita bilang eksotis gitu ya. Jadi. Dari sisi pelayaran dan. Perikanan juga pasti akan terdongkrak. Kalau. Maritiman kita diperkuat lagi. Gitu sih. Nah kalau. Menurut mas Marvin tentang EBT mas. Dari paslon 3 ini seperti apa? Kalau. Oh iya. Ini saya lupa mention ya. Kalau. Untuk paslon 3. Tentu EBT juga akan. Digenjot lagi. Digenjot juga. Karena balik lagi. EBT ini kan merupakan program sangat baik. Ingat. Paslon 3 adalah perbaikan. Apa yang sudah baik. Dilanjutkan. Apa yang belum. Yang belum baik. Diperbaiki. Diimprove lagi. Yang jelek. Dihilangkan. Bahkan diganti dengan yang lain gitu. Jadi ya. Tentu EBT ini program yang sangat baik ya. Untuk. Menjaga lingkungan kita. Agar lingkungan kita itu. Enggak rusak gitu ya. Seperti kita alami. Kemarin di Jakarta. Wah. Polusi udaranya sangat tinggi. Ya kan. Bahkan di AQI itu sampai merah. Sampai kita itu pernah jadi. Kota paling berpolusi di dunia. Itu kan. Kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Itu kan. Cukup. Enggak enak ya. Untuk kita gitu. Yang tinggal. Bagaimana kita menghirup udara yang tidak layak gitu. Nah. Dengan adanya EBT ini. Tentu masalah-masalah seperti ini. Tidak akan hilang. Tapi mungkin bisa dikurangi. Dan mungkin levelnya signifikan. Ya. Tidak hanya mengandalkan musim hujan gitu. Musim kemarau pun. Udara yang kita hirup pun masih segar. Ya. Enggak mengap-ngap. Nah. Tentu ya dari EBT ini. Infrastrukturnya kan pasti akan dibangun. Yes. Betul. Ada enggak sih infrastruktur yang menunjang EBT ini. Ya. Tentu pasti. Infrastruktur seperti charging station. Seperti itu kan. Bakal kedongkrap. Gitu. Mungkin charging station. Kita misalnya sekarang udah ada. 200-300 charging station. Mungkin. Kedepannya 5 tahun lagi. Di saat Marsulor 3. Terpilih. Itu bakal jadi seribu. Berlipat lagi gitu ya. Berlipat lagi. Itu yang diuntungkan adalah. Pengusaha-pengusaha lokal. Katakan yang membangun infrastruktur lokal. Walaupun. Ya mungkin kita. Bukan ada kerjasama. Dengan negara lain. Tapi ya. Kira-kira seperti itu. Pasti akan terdokrok infrastruktur ini. Oke. Dan internet telekomunikasi. Ya kan. Digitalisasi gak mungkin lah. Nah internet gratis itu kan kemarin. Betul. Oh iya internet gratis. Ya. Jadi. Perusahaan telekomunikasi akan mendapatkan keuntungan. Yang tadinya mungkin. Hanya berapa persen masyarakat yang bisa menikmati internet. Sekarang merata. Sekarang merata. Lebih merata. Lebih banyak lagi. Itu. Jadi sektor telekomunikasi yang akan terdokrok. Oke. Sekarang otomatis. Oke. Untuk sektornya tadi kita udah ulas semuanya Mas. Paslon 1, 2, hingga 3. Betul. Jadi kita perlu tahu Mas. Untuk orang behind the gunnya nih. Oh. Atau mungkin yang di belakang layar. Dari setiap paslonnya ini. Kita kenal bahwa. Dari paslon 2. Itu ada adiknya sendiri. Adiknya Cawapres yang ada saham. Ada kepemilikan di PMMP. Gitu kan Mas. Iya. Lalu untuk paslon 3. Di belakangnya ada MNC Group. Dari Bapak Hari Tano. Nah menurut Mas Marwin. Apakah ini akan berdampak cukup signifikan Mas. Untuk saham-saham yang ada di belakang dari setiap paslon ini. Silahkan. Baik kalau kita ngomongin secara fundamental. Mungkin efeknya akan lama ya. Belum terasa. Belum terasa mungkin di tahun 2024 ini. Tapi kalau kita ngomong dari sentimennya. Itu pasti akan terasa. Rumor-rumornya. Iya. Begitu. Jadi kalau ada yang. Mungkin paslon 1 menang. Ya. Perusahaan-perusahaan atau pengusaha yang mem-bank up paslon tersebut. Emitternya pasti akan. Harga sahamnya juga pasti akan terdoklat. Walaupun hanya sementara. Hmm. Saya tidak bisa pastikan. Apakah ini efeknya. Hanya sementara. Atau mungkin nanti di akhir gitu. Tapi ya pasti. Namanya sentimen. Udah apa. Namanya harga saham itu kan. Yang salah satu yang mempengaruhi adalah. Psychological trading. Dari psikologi kali itu. Ada yang namanya sentimen. Berita. News. Yang menggerakkan ini. Akan menggerakkan harganya. Signifikan atau tiga ya. Itu. Kita serahkan kepada market. Jadi market kayak cewek mas. Gak pernah salah. Jadi tunggu aja teman-teman nanti. Yang salah kita bukan market. Tunggu aja nanti volumenya gimana. Betul. Oke. Buat teman-teman semuanya. Nah buat yang. Masih pengen tahu lebih banyak. Silahkan jangan lupa untuk follow semua. Sosial media dari. Pilip Sekuritas Indonesia. Ada Instagram. Twitter. Youtube. Spotify. Dan lain sebagainya. Teman-teman bisa ketik aja. At Talk to Pilip. Nah apalagi kalau mau dengerin podcast ini lagi. Buat. Cari tahu. Tadi ada yang ketinggalan apa. Silahkan langsung aja. Tonton semuanya. Podcast Talk to Pilip. Di Youtube. Dan juga di Spotify. Mungkin dari saya Anggit cukup sekian. Mas Marvin ada kalimat penutup nih. Untuk. Pemilih Indonesia. Nah 2024 ini silahkan. Luar biasa. Jadi. Ya. Saya. Hanya ingin. Berpesan kepada para pemerintah sekalian. Penonton semuanya. Saya yakin. Setiap orang ini. Memiliki. Pasangan yang diumpulkannya masing-masing. Punya pilihannya masing-masing. Ya. Tidak apa berbeda pada apa. Tidak. Apa-apa berbeda pilihan. Tapi. Jangan sampai perbedaan ini membuat. Kehancuran atau perpecahan. Ya. Karena balik lagi. Apa sih. Tujuan kita memilih. Tujuan kita memilih adalah untuk. Memajukan bangsa Indonesia. Dari perspektif yang kita punya. Makanya. Makanya kita salurkan suara kita. Jangan goldfoot. Oke. Tolong salurkan suara Anda. Kepada paslon-paslon yang ada. Jadi. Ya. Itu hanya pesan saya. Jangan sampai. Perbedaan ini membuat. Perpecahan. Tetap Indonesia. Indonesia. Harus maju. Oke. Siapapun yang terpilih. Oke. Untuk Sobat Pilip semuanya. Jangan lupa untuk didengarkan ulang. Podcast ini. Bisa melalui platform YouTube kita. Dan juga Spotify. Semua sosial media Pilip Sekretas Indonesia. Ada di. At. Talk to Pilip. Oke. Jangan lupa untuk disaksikan ulang. Disimak ulang. Podcast kita hari ini. Dan juga hari-hari sebelumnya. Oke. Mungkin dari saya Anggit cukup sekian. Mas Marvin tadi juga sudah menyampaikan. Pesan-pesannya terakhir seperti apa. Oke. Sampai bertemu di episode yang lain. Talk to us. Talk to Pilip. Nah gimana nih videonya? Menarik kan? Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kamu. Dan yang paling penting. Subscribe channel YouTube Pilip Sekretas Indonesia. Kamu juga bisa menonton video-video lainnya loh. See you di video selanjutnya.